Jadi sekali lagi, kendaraan Jabejo atau Belongan itu gak sah jual belinya. Ada si penjual, kendaraan tadi bukan milik penjual. Ada perampok merampok, ada maling mencuri. Lalu hasil perampokan, hasil curian tadi mau dijual. Apakah barang itu milik si penjual? Bukan. Milik orang yang dirampok, milik orang yang dicuri, gak sah. Dijual kepada penada, dari perampok ke penada sudah tidak sah. Oleh penada dijual kepada kita, penjualan dari penada ke kita tidak sah. Karena bukan milkun lahu aleh. Apalagi kalau kendaraan itu status sifatnya jelas. Kenapa? Karena ada administrasi S.T.N.K. dengan PPKB. Artinya, di samping penjual menipu, pembeli tahu. Lain dengan kambing curian misalnya, sandal curian, itu pembeli sulit untuk mengetahui sifat milik si penjual atau bukan. Kenapa? Karena tidak ada administrasi S.T.N.K. dengan motor atau mobil jelas. Dan ini takutnya ijma, ijma ulama. Mengingkat ijma ulama, hukumnya murtad. Tidak apa-apa, nukar keplungan itu. Nukar adanya. Boleh-boleh saja. Esah-sah saja. Atau kok murtad. Pak lemeli, boleh. Cuma ciknya lelaki. Kalau menukar tidak menghalalkan, itu cuma punya dosa. Tapi kalau menukar dengan dasar menghalalkan, murtad. Karena milkun lahu alaih ini ijma ulama. Karena paling jangan dibakar. Jangan dikejar, jangan dihukum. Kenapa? Karena hasilnya dipakai juga. Jadi kalau ada maling, terus, terus, ambil. Nanti jual sama saya, murah. Maling, terus, tapi hasilnya. Rusuh yang dulu. Ini segambungan. Ini segambungan dari jauh kapi. Belum kan kapi. Kalau ada hasil maling kompak menukarnya. Kalau ada maling kompak untuk membakar, maling. Jadi maling teriak. Maling sama malingnya. Penjualnya maling, pembelinya maling. Maling membakar. Maling. Beli sekibik keluargana maling. Ya pergi ya kaki. Cek kaki sebenarnya. Cek sikit yang tak ada yang membeli, tak kira ngeco orang anak ini. Cek sikit yang tak ada yang membeli, tak akan mencuri. Kena kalian yang membeli. Kalau anak saya dibakar, kamu bakar juga. Tidak. Di sini kenapa pahala ngaji itu kok besar sekali. Semua ibadah, pahalanya itu masih kalah dengan mengaji. Kenapa? Karena ngaji itu hubungan dengan Allah dan ilmunya Allah. Kalau ibadah cuma hubungan dengan Al, Allah. Sangat tidak keterlaluan kalau Rasulullah pernah memberi sinyalemen. Bahwa satu hubungan daripada ilmu sudah diamalkan atau belum, itu lebih baik daripada solat sunat seribu rokaat. Solat sunat terus tak. Tapi hukum Jabi juga tidak tahu. Hukum berongan tidak tahu. Punya berongan dibawa ke masjid. Dibawa Ibadah. Ini yang dimaksud Al-Jahilu Aduwi walau'a'abidat. Orang bodoh musuhku walaupun dia beribadah. Ibadah tak, tapi putuh. Perihadalah salah. Tak boleh jana salah. Mengatur hati salah. Hukum fikir tidak tahu. Hukum kendaraan belongan tidak tahu. Wal'alimu habibi walau'afasikon. Orang alim kekasihku. Walaupun dia masih fasik. Daripada ibadah tapi bodoh. Masih bagus. Alim walaupun fasik. Misalnya. Kamu teh. Kenapa kok nukar kendaraan belongan. Dia tahu. Sebenarnya saya tahu bahwa itu haram. Haram tidak asas sebetulnya. Cuma saya masih kalah ke nafsu. Dan saya tetap disiksa oleh Allah. Itu namanya kerjasama dengan maling itu. Kalau tidak bertawabat saya masuk neraka. Dan saya harus bertawabat. Nah ini orang alim fasik. Dengan nur ilmu nanti bertawabat. Al ilmu nurun. Mekah. Saya tidak diriduhi oleh Allah. Allah sakit sama saya. Dan saya tidak sampai hati memakai. Waktu saya memakainya. Terbayang si pemilik itu dirampok. Dipukulin. Dibacok. Akhirnya mati. Saya pakai kendaraannya. Yang mati. Suaminya. Istrinya. Anaknya tiga. Berarti saya ini berdiri di atas bangkai orang lain. Tertawa di atas tangisan orang lain. Ini fasik tapi alim. Segera saya bertawabat. Nasenikah. Oleh fasik tewadu. Makan tewadu ini gak. Ibadah harus tewadu. Bermaksiat harus tewadu. Ibadah tewadu. Ibadahnya sah dan diterima. Maksiat tewadu. Akhirnya oleh Allah diberi anugerah tewadu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Maksiat. Amin. 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 Terima kasih.